I love punk, I love a lot of British in fashion bands, I love garage bands. Kira-kira itulah statement dari fashion designer kenamaan Anasui. Gimana enggak, sebagai negara produsen budaya populer terbesar di dunia, Inggris terus membombardir industri musik dunia lewat pergerakan British in fashion yang dimulai sejak tahun 60-an. Sebagian besar musisi yang muncul dari tanah Britania selalu jadi ikon yang menginspirasi musisi di generasi berikutnya. Jadi gak heran kenapa sampai sekarang pergerakan British in fashion masih tetap terus berlanjut seakan gak ada matinya. Nah untuk Super Friends generasi masa kini pasti akrab sama nama-nama besar kayak Coldplay, Franz Ferdinand, Gorillaz, Arctic Monkeys, Ed Sheeran, Adele, sampai Dua Lipa. Mereka adalah beberapa nama besar bagian dari evolusi pergerakan British in fashion era 2000-an dan juga suksesor para pendahulunya yang sama-sama mendominasi pasar secara global. Oke, kali ini Super Music akan membahas musisi-musisi ikonik British in fashion tahun 2000-an yang populer dan mendunia sampai hari ini. Super Friends perlu kita tahu jika fase gelombang pertama dari British in fashion diawali sama kemunculan sang ikon tanah Britania, The Beatles pada tahun 60-an, yang berhasil nembus pasar musik Amerika dan juga dunia. Lalu disusul sama bad boy asal London, The Rolling Stones. Lalu pada gelombang kedua British in fashion tahun 70-an muncul ikon-ikon baru kayak Queen, Pink Floyd, Black Sabbath, Led Zeppelin, ABBA, David Bowie, Elton John, sampai The Clash. Berlanjut ke periode New Romantic pada tahun 80-an, Inggris banyak didominasi sama musisi beraliran synth pop dan new wave kayak New Order, Duran-Duran, Depeche Mode, Devo, Culture Club, Patch Up Boys, dan The Cure yang punya unsur Gothic Rock. Dan di era 90-an, Inggris memasuki periode yang namanya Cool Britania. Di era ini juga masuk istilah baru yang namanya British Pop atau Britpop. Sebutan untuk band-band rock alternatif yang berhasil nyaingin boomingnya aliran musik Seattle Rock yang lagi mewabah di Amerika. Oh iya, di era ini juga Inggris punya Spice Girl dan Tag Dad yang jadi ikon girl band dan boy band terkenal pada masanya. Setelah era kejayaan Britpop memudar di sekitar pertengahan sampai akhir 90-an, arus gelombang kedua rock alternatif yang dikenal dengan Post Britpop mulai bermunculan dengan warna musik yang lebih eksploratif kayak Radiohead dan The Verve. Uniknya, gelombang Post Britpop ini nggak mau dicap sebagai band Britpop karena sound dan teknik yang mereka mainin nggak sama kayak band-band di eranya Oasis dan juga Blur. Selain itu, beberapa nama pada kejayaan Post Britpop yang menghiasi musik di tahun 2000-an adalah Dan sudah pasti band Inggris yang sangat sukses dengan segudang prestasi yang diraih sejak debutnya pada tahun 2000 sampai hari ini, Coldplay. Gak cuma aliran musik alternatif, musik yang agresif pun juga Inggris punya jagoannya kayak Bullet For My Valentine, Bring Me The Horizon, dan Architects. Selain band, ada juga soloist ikonik yang pastinya kamu tahu kayak Amy Winehouse, Craig David, Lily Allen, Robbie Williams, MIA, Joe Stone. Dan untuk beberapa nama musisi dari arus British Invasion masa kini adalah Adele, Dua Lipa, Harry Styles, Sam Smith, Ed Sheeran, Sam Fender, Georgia Smith, Disclosure, Stormzy, Dave, Skepta, Wolf Ellis, Foles, Black Midi, dan masih banyak lagi. Super Friends, lahirnya fenomena British Invasion menandakan bahwa Inggris selalu konsisten melakukan diplomasi budaya lewat musik yang disambut baik oleh dunia. Gak terkecuali Indonesia. Dari musisi yang mainstream sampai sidestream, banyak dipengaruhi sama arus British Invasion dari berbagai era. Gak kebayang sih gimana perkembangan musik dunia kalau gak ada pergerakan British Invasion. Nah Super Friends, yuk kita sharing di kolom komen siapa lagi nih musisi-musisi Inggris masa kini yang keren dan wajib didengerin. Terima kasih. Terima kasih.